Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar Leopard Gecko di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan alas Leopard Gecko baik menggunakan pasir, zeloid ataupun dolomit baik juga menggunakan kertas seperti itu kawanku tidak ada salahnya sebelum pembahasan saya mulai untuk kawanku semua bantu subscribe, like, komen, and share dan juga bagikan video-video ini ke teman-teman kawanku lainnya oke langsung saja kawanku saya akan membahas masalah kekurangan dan kelebihan alas Leopard Gecko baik menggunakan pasir maupun menggunakan kertas kawanku nah di hadapan kawanku semuanya sudah terlihat dua tempat kandang Leopard Gecko beserta waterdisknya juga kalsiumnya dan ada juga waterdisk juga kawanku disini sebagai sampel saya mengambil kandang Leopard Gecko saya yang masih umur juvinil kawanku kalau untuk dewasa saya pakai kandang agak besar biar enak untuk diternak dan nggak gonta-ganti kandang kawanku semuanya oke kawanku kita langsung mulai saja disini ada waterdisk tempat air minum Leopard Gecko kawanku air minum itu sumber kehidupan bagi hewan dan manusia kawanku kita sampingkan dulu dan disini terlihat ini kalsium kalsium yang saya gunakan kawanku seperti ini nah ini kalsium kawanku nah itu kawanku nah yang terakhir ini kawanku ini dua kandang yang pertama yang sudah saya setting duluan pertama yang kita bahas dulu yaitu kandang yang beralaskan ini kita sampingkan dulu yang beralaskan pasir kawanku nah ini kawanku seperti ini kawanku pasir ini bisa kita gunakan untuk alas Leopard Gecko kita baik umur baby ataupun juvinil ataupun dal ataupun udah jadi induan kawanku begitu kawanku tapi yang akan saya bahas sebenarnya alas Leopard Gecko memakai alas apapun bagi saya semuanya sudah terbaik kawanku cuma pastinya setiap apa yang kita lakukan pasti ada kekurangan dan kelebihannya kawanku yang pertama ini alas Leopard Gecko yang berupa pasir kawanku nah ini pasir saya sudah meratakannya tadi seperti itu kawanku kekurangan dan kelebihannya kita bahas yang pertama dulu kawanku yaitu kekurangannya kekurangannya kawanku Leopard Gecko memakai alas pasir zeloid ataupun pasir zeloid zeloid seperti ini kawanku nah kekurangannya itu kawanku ketika kita meletakkan water disk di dalam di dalam kandang ini yang beralaskan pasir yang jelas Leopard Gecko itu kawanku itu akan gerak-gerak kemana-mana akan mengacak-ngacak pasirnya karena di alam Leopard Gecko itu hidup di daerah gurun-gurun kawanku seperti itu nah disini yang jelas kita isi air dan pastinya kekurangannya yaitu air kawanku itu cepat kotor dan cepat keruh kawanku airnya kita harus rajin-rajin mengganti airnya karena kalau Gecko kita mengkonsumsi air yang kotor itu mengakibatkan Gecko kita sakit kawanku sakit pencernaan sakit sebagainya kawanku dan lain-lain juga seperti itu kawanku itu kekurangan yang pertama kekurangan yang kedua kawanku kita ini menggunakan pasir-pasir seperti ini kekurangan yang kedua yaitu ketika Gecko yang sudah induan ataupun baik jantan ataupun betina ketika kita diberi alas pasir seperti ini kadang itu rentan terkena ke kelamin Gecko kita kawanku terutama yang rentannya itu Gecko jantan kawanku karena ketika Gecko jantan itu melakukan sebuah perkawinan di atas pasir pastinya kelamin Gecko jantan itu akan keluar kawanku nah ketika kelaminnya itu terkena sedikit pasir ini kawanku nah kadang kelaminnya itu sulit untuk masuk lagi kawanku ke si jantannya seperti itu kawanku itu kekurangannya kawanku nah kekurangan yang ketiga yaitu memakai pasir sebagai alas Leopold Gecko yaitu pasir ini kawanku di dalam kendangnya pastinya itu ngebul pastinya itu ibarat kita terkena debu kawanku seperti itu jadi kadang Gecko itu selalu menjilat-jilat pasir di sini kebanyakan juga agak baik kekurangan juga agak baik kawanku seperti itu kawanku kalau menggunakan alas berupa pasir zeloid kawanku Oke kawanku selanjutnya saya akan membahas kelebihannya kawanku seperti itu kelebihannya tidak hanya ada kekurangan saja kawanku kita menggunakan alas pasir sebagai alas Leopold Gecko kita kelebihan yang pertama kawanku kita itu tidak usah menambahkan kalsium di dalam kandangnya kawanku karena pasir zeloid ini sudah mengandung kalsium kawanku walaupun tidak banyak tapi yang jelas aman untuk Leopold Gecko terkena penyakit tulang ataupun MBD kawanku seperti itu dengan menggunakan alas pasir ini Gecko kita itu aman dari penyakit MBD kawanku karena tidak akan pernah kekurangan kalsium sama sekali seperti itu kawanku kelebihan yang kedua kita tidak usah repot-repot mengganti alasnya kawanku karena pasir ini berjangka waktu agak lama seperti itu kawanku tapi semuanya tergantung dari kenyamanan kawanku sendiri memakai kertas ataupun memakai pasir kelebihannya cuma kita tidak repot-repot untuk mengganti tiga hari sekali ataupun satu minggu sekali karena pasir ini kalau terlihat pasir ini masih masih bagus kawanku masih bagus masih putih kita gak usah repot-repot ataupun menggantinya cuma kita hanya membuang kotoran Gecko kawanku karena kotoran Gecko pastinya itu numpuk di pojokan sini numpuk di pojokan sini lah pencing Gecko juga pun akan diserap oleh pasir ini kawanku seperti itu jadi kita hanya tinggal memakai alat untuk mengambil kotoran Leopold Gecko kita kawanku seperti itu dan kelebihan yang ketiga kawanku kita itu menghemat tenaga kita dan tidak terlalu ribet untuk merawat Leopold Gecko kita dari keseluruhan kawanku seperti itu jadi ini setup kandang Leopold Gecko yang berupa yang menggunakan alas pasir jeloid kawanku oke kawanku bisa dipahami kita lanjut lagi kawanku nah disini saya sudah mengambil setup kandang yang kedua yaitu menggunakan alas kertas kawanku nah disini sudah saya pasangkan alat alas kertas lah kertas ini saya sudah mengukurnya dan sudah memotongnya sesuai dengan ukuran kandang saya disini kawanku seperti itu nah kelihatannya kalau memakai kertas kawanku itu terlihat simple bersih tidak terlalu kumuh ataupun tidak terlalu mengotori ke dinding-dinding sekitar sini kawanku seperti itu nah akan saya lanjutkan Leopold Gecko kita apabila kita rawat memakai alas kertas pastinya tetaplah ada kekurangan dan kelebihan kawanku seperti itu kawanku nah saya akan bahas kekurangannya terlebih dahulu kawanku kekurangannya memakai alas kertas di dalam kita merawat Leopold Gecko kita kawanku yang pertama yaitu kita harus bisa tanggung jawab untuk membersihkan kandangnya kawanku apabila kandang ini terlihat kotor dan kotorannya ada di mana-mana kita harus tanggung jawab segera membersihkannya kawanku karena apa kotoran itu akan menumpuk di kertas di bagian bagian kertas ini dan menyerap kotoran Leopold Gecko kita masuk ke dalam kertas tersebut kawanku dikhawatirkan takut Leopold Gecko kita itu memakan kotorannya sendiri kawanku apalagi ketika kita feeding time dan memberi makan Leopold Gecko kita pas ada sisa makanan yang ada di dalam yang berupa jangkrik takutnya jangkrik tersebut memakan kotoran Leopold Gecko kita dan jangkrik tersebut dimakan oleh Leopold Gecko kita kawanku itu dipastikan Leopold Gecko kita akan terjangkit penyakit pencernaan kawanku dan enggak mau makan Gecko nya pun juga kurus kawanku seperti itu tadi ini saya sudah ngambil sampel juga waterdisk saya nah seperti ini kawanku nah kalau dilihat dari penampakannya sangat bersih sekali kalau memakai kertas kawanku seperti itu oke kekurangan yang kedua memakai kertas kawanku yaitu kekurangan yang kedua kita memakai kertas sebagai alat Leopold Gecko kita yaitu kita harus benar-benar selalu menyiapkan kalsium di dalam alas Leopold Gecko kita karena apa beda dengan pasir kawanku kalau pasir di dalam pasir itu sudah terkandung kalsium kawanku walaupun tidak banyak jadi Gecko kita itu tidak kekurangan kalsium kalau saya pribadi ini tempat air Leopold Gecko saya dan kalsiumnya sama saya hanya tinggal ditaburkan saja kawanku jangan terlalu banyak tapi sedikit saja kawanku seperti itu itu adalah kekurangan yang kedua kawanku oke kawanku selanjutnya saya akan bahas kelebihan alas Leopold Gecko menggunakan kertas kawanku yang pertama kelebihannya itu gampang dibersihkan kawanku kalau memakai kertas itu gampang dibersihkan kandangnya kawanku itu gampang dibersihkan seperti itu nah itu termasuk juga kelebihannya kawanku dan kelebihan yang kedua kita memakai kertas yaitu tempat waterdisk air minum leopold Gecko kita itu tidak cepat kotor dan tidak cepat keruh kawanku serasa bersih dan air itu serasa selalu bersih kawanku paling cuma terdapat debu-debu kalsium sedikit-sedikit itu kawanku itu gak masalah kawanku sebenarnya kalau membahas kekurangan dan kelebihan memakai pasir ataupun memakai kertas itu masih banyak kawanku dan lain-lainnya tapi saya cuma memberikan sebuah pembahasan singkat tapi jelas kawanku seperti itu kawanku nah oke kawanku bisa dimengerti kawanku semuanya nah ini kekurangan dan kelebihan alas leopold Gecko memakai kertas maupun memakai pasir kawanku lah kalau penampakannya seperti ini kawanku nah seperti itu ini yang memakai pasir dan ini yang memakai kertas kawanku kalau saya pribadi kawanku saya selalu memakai kertas karena lebih bersih dan lebih tidak terlalu kumuh di dalam kandangnya kawanku oke kawanku dan saya sebentar lagi akan memberikan sebuah contoh gecko-gecko saya yang akan saya masukkan ke dalam kandang dua kandang ini kawanku bagaimana penampakannya kawanku bisa menilai sendiri lebih baik mana dan akan memakai alas yang mana seperti itu kawanku di sini saya sudah mengambil gecko dua gecko saya sebagai sampel tuh kawanku itu kandang leopold Gecko saya kandang ternak leopold Gecko saya yang ukurannya agak besar kawanku lepas dengan laying eggnya juga ketika nanti kalau sudah belum mau bertelur sudah saya singgung di video-video sebelumnya kawanku oke kawanku seperti itu nah saya akan mengambil sampel dari dua leopold Gecko saya kawanku seperti itu nah ini dia ini X-lip head raptor kawanku penampakannya seperti itu kalau ada di atas pasir seperti itu dan yang kedua ini radar kawanku itu mob combo antara Bell dengan X-lip kawanku terciptalah mob Gecko radar Albino kawanku semuanya lah seperti ini kawanku penampakannya leopold Gecko memakai alas kertas dan leopold Gecko memakai alas pasir zeloid kawanku terlihat kalau memakai pasir seperti ini masih belum ada pergerakan dari Gecko nya kawanku biasanya itu gerak ke sana kemari sampai di dinding dinding sini ini terasa kumuh kawanku semuanya kalau di kertas Insyaallah semua dinding dinding sini ini itu akan tetap terasa bersih kawanku seperti itu nah seperti inilah kawanku perbedaan ketika leopold Gecko kita dirawat dengan menggunakan alas pasir seperti ini dan menggunakan alas kertas seperti ini untuk kawanku semuanya bebas menggunakan apa saja semua alas itu sudah sudah terbaik bagi leopold Gecko kita kawanku semuanya seperti itu kawanku nah jadi kurang lebihnya keputusan semuanya ada di kawanku sendiri ya mau memakai pasir atau memakai kertas sekian dulu video pembahasan kekurangan dan kelebihan alas leopold Gecko berupa pasir ataupun berupa kertas kawanku jangan lupa like comment subscribe and share dan juga bagikan video-video saya ke teman-teman kawanku lainnya dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kawanku semuanya bisa mendapatkan video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel oke kawanku sampai jumpa lagi salam Gecko Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh